Tentu saya bertanam tanaman yang semuanya adalah tanaman produktif, bukan tanaman hias. Dimana saya menamakannya adalah revolusi dapur. Tanaman yang kita tanam itu harusnya yang mendapat kita manfaatkan, kemudian juga berguna, bisa juga lebih menyehatkan kita. Dimana saya bertanam yang berkesinambungan pada ekosistem, jadi lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan pesticida sama sekali dan alami. Terima kasih telah menonton! Saya Masita Riani, pemilik Omah 27 Pancoran. Hari ini kita akan berkeliling melihat isi halaman rumah saya, tanaman-tanaman hijau apa saja yang ada di sini. Kenapa saya berikan nama Omah 27? Itu sebenarnya adalah nomor rumah. Jadi saya tinggal di blok H nomor 27. Sedangkan Omah itu adalah dalam bahasa Jawa berarti rumah. Tentu saya bertanam tanaman yang semuanya adalah tanaman produktif, bukan tanaman hias. Dimana saya menamakannya adalah revolusi dapur. Karena tanaman yang kita tanam itu harusnya yang mendapat kita manfaatkan, kemudian juga berguna, dan bisa juga lebih menyehatkan kita. Dimana saya bertanam yang berkesinambungan pada ekosistem. Jadi lebih ramah lingkungan, tidak menggunakan pesticida sama sekali dan alami. Ini adalah tanaman pepaya Jepang. Sangat mudah untuk dibudidayakan. Dan ini bisa untuk disayur. Saya melanam juga ada pepaya, tanaman singkong, tapi juga ini. Dan misalnya saya ingin bikin buntil, sebagai ganti daun pepaya atau daun singkong biasa juga bisa menggunakan daun pepaya Jepang ini. Di samping rasanya juga tidak pahit. Untuk yang tidak suka, rasa pahit. Dan cara untuk membudidayakannya, untuk memperbanyak itu sangat mudah. Ketika kita panen, kita ambil batangnya yang tua, tinggal kita tuncup-tuncup saja ke tanah, dan rajin kita siram secukupnya, jadi akan tumbuh. Jadi di sini saya banyak menanam tanaman produktif. Semua yang berguna, jadi bukan tanaman hias. Tapi itu memang pilihan. Tapi inilah pilihan saya. Ya ini contohnya seperti ini. Ini tanaman sirsak. Daunnya ya sering saya buat teh juga. Karena khasiatnya yang bagus untuk mencegah kanker, terus darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Sama halnya seperti ini. Ini tanaman daun Afrika. Khasiatnya hampir sama seperti sirsak. Bagus juga. Saya biasa untuk diseduh juga. Kegiatan sari saya itu ya bertanam. Karena memang saya suka sekali bertanam dan itu saya sudah mulai fokus itu dari tahun 2010. Karena saya pikir gini, saya ingin melakukan hal yang fokus dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dari hal yang terkecil, dari lingkup yang terkecil. Yang kemudian kita akan bisa menularkannya kepada lingkungan terdekat kita, baru nanti ke hal yang lebih besar lainnya. Di sini banyak pot-pot. Ini semua adalah bibit-bibit vanila. Kenapa saya bertanam vanila? Karena kita tahu ketika kita membuat kue, atau kita membuat minuman, makanan, itu kita banyak menggunakan vanila. Sedangkan yang dijual beredar di dalam masyarakat, itu kebanyakan adalah bukan vanila yang asli dalam arti sebenarnya, tetapi essence. Sedangkan saya ingin kepada hidup yang kembali pada alami. Jadi saya berpikir untuk menanam ini, agar ke depannya saya bisa menikmati dan membuat makanan, minuman, atau kue dari vanili yang asli. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menanam dari apa yang kita makan. Misalnya buah-buahan seperti mangga, atau buah-buahan lainnya, yang tentu akan kita kembalikan lagi kepada alam. Jadi saya tidak pernah membuang biji-biji buah-buahan yang saya makan, tetapi saya tanam kembali. Ini namanya kokopot. Jadi sebagai pengganti polybag. Biasa saya juga menggunakan polybag, tetapi saya juga berpikir bahwa polybag itu akan menambah sampah plastik. Yang tentu saya juga harus bertanggung jawab karena saya menggunakannya. Pun yang saya sudah terlanjur saya memakai polybag, itu saya gunakan ulang. Misalnya saya pindahkan, saya pakai kembali, jadi sebisa mungkin juga tidak rusak agar bisa lebih lama fungsinya saya pakai. Kali ini saya akan menanam mangga. Ini yang sudah saya makan, jadi semua biji-biji yang sudah saya makan, buahnya itu pasti saya simpan seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan ini bagaimana menanam di kokopot. Biasanya campur kokopit seperti ini. Kupuk kandang ya, bisa kambing atau sapi, tapi saya lebih senang kambing. Jadi kita masukkan dulu, sampai akhir-akhir setengahnya, terus ini mangga, seperti ini, kemudian kita taruh kembali sampai terbenam. Ini tanaman jinten, ini banyak sekali kita temukan dan sangat mudah untuk ditanam. Bisa dari akar, tapi juga bisa dari batangnya yang tua, tinggal kita tuncep-tuncep saja. Dan ini sangat banyak manfaatnya. Kita tahu jinten hitam itu biasa dipakai untuk bumbu masakan dan juga habatu saudah. Nah, tapi saya lebih senang mengkonsumsinya yang alami, yaitu dari daunnya. Daunnya ini sering sekali saya jadikan sebagai minuman herbal atau seperti teh. Saya akan menanam jinten hitam secukupnya saja. Ini jinten hitam ini merambat, tapi saya biasanya enggak sampai panjang banget pas udah saya konsumsi, jadi saya potek-potek terus. Memang senang dengan alam. Dulu saya aktivis lingkungan, pernah ikut aktif, sampai sekarang masih berkoneksi dengan kawan-kawan. Tapi saya lebih sekarang, sejak tahun 2010 itu saya memilih untuk bergerak secara independen. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada kawan-kawan berjejaring. Jadi waktu 2010 itu saya belum menanam di sini. Jadi ini rumah keluarga, rumah orang tua. Sekarang menjadi tanggung jawab saya. 2010 itu saya dulu punya cita-cita ya, karena melihat ya itu memori, rekaman memori saya sama papi saya. Oh saya nanti tua, saya pingin deh makan atau buah atau apapun itu dari halaman sendiri gitu. Jadi saya mulai bertanam itu memang tabu lampot, sama kayak jahe empon-emponan seperti itu, saya mulai seperti itu. Ini pohon cabai yang usianya mungkin sekitar 6-7 tahun, lebat sekali. Jadi memang karena kita tahu kan cabai adalah kebutuhan sehari-hari yang sangat penting, sehingga saya juga sudah tidak membeli cabai lagi dari luar. Cukup memanennya setiap saat. Ini sekarang kita panen Papaya Jepang Ini tanaman yang mudah sekali untuk tumbuh. Rasanya saya senang sekali saat panen seperti ini ya. Ini kebahagiaan yang luar biasa, walaupun sederhana kelihatannya. Ini daun ginseng jawa atau som yang biasa saya masak juga. Ini saya tanam di depan. Kalau orang enggak tahu, mungkin dipikirnya ini tanaman hias karena bunganya juga cantik, warna pink. Tapi juga bisa dikonsumsi. Jadi semua yang ada di sini adalah tanaman produktif yang bisa digunakan dan kita konsumsi. Ini tanaman daun ginseng juga, ginseng jawa, som. Kalau tadi kita petik yang di bawah, sekarang kita petik yang di lantai atas. Jadi saya tanam seperti ini. Sangat mudah perawatannya. Yang penting rajin disiram. Dia akan tumbuh dengan subur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena bagi saya, saya orangnya bukan yang tipe teoritis gitu loh, atau senang diskusi yang teori, filosofi tingkat tinggi atau yang seperti itu. Tapi saya orangnya itu enggak suka banyak bicara, tapi lebih baik saya langsung praktis, sebagai praktisi gitu. Maksudnya saya mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan saya sehari-hari. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 rumah saya untuk dimakan sendiri secara natural tapi ya kemudian kan kita juga mencari tahu Oh ya kalau saya makan ini berarti fungsinya apa ya kayak ginseng jawa terus daun singkong kan ada zat besi zing mungkin kalau saya kebutuhannya lebih ke situ ya itu yang saya konsumsi itu kan terus daun apa daun papaya yang pahit-pahit terus pare nah itu saya seneng dan itu kan bagus juga untuk menjaga stamina kita untuk apa ya kalau itu seperti antibiotik alami lah gitu loh yang pahit-pahit ya karena itu saya lebih pilih untuk mengkonsumsi tanaman apa yang saya makan itu karena kita kan tahu dari cara kita dari awal kita menanam kita tidak pakai pesticida kita pakai pupuk organik jadi lebih terjamin memang gitu dan tidak ada rekayasa genetik gitu silahnya kan seperti itu jadi ya dan saya pilih juga juga ya kalau bisa yang lokal gitu kan jadi ya lebih mudah tumbuh juga terus lebih sehat juga mudah untuk dikembangkan dibudidayakan dibudidayakan ada kulit jeruk nipis jeruk lemon lagi romat buah naga mangga Semakin banyak variasinya dalam membuat ini, itu semakin bagus, minimal lima jenis. Ini saya masukkan serai juga supaya baunya juga makin wangi. Nah, sekarang kita masukkan gula. Ini adalah gula tebu asli. Ini satu kilo untuk buah. Nah, jadi perbandingannya itu gulanya satu kilo, kemudian buahnya itu sekitar tiga kilo, dan airnya sekitar sepuluh liter. Ini saya menggunakan galon, tapi sebenarnya lebih bagus lagi bisa untuk yang atasnya itu yang lebar sebetulnya, karena untuk awal-awal nanti akan keluar gas itu banyak sekali. Sebenarnya sistem kayak seperti itu ya, itu yang alami kayak gitu, itu sebetulnya udah dilakukan sama nenek moyang kita dari dulu. Itu sebenarnya yang cara paling tradisional sekali gitu kan. Jadi kalau kemudian sekarang menjadi suatu gaya hidup ya, sebetulnya bagus juga gitu, karena kita kembali ke alam ya, ke natural. Karena kita sebagai manusia itu, kita kan adalah sebagai bagian dari ekosistem di dalam kehidupan ini, dan kita itu menjadi bagian dari bumi ini gitu. Jadi kita memang harus memandang segala sesuatu tentang alam, lingkungan, dan semesta itu secara keseluruhan gitu. Tidak kita sebagai manusia menjadikan alam itu sebagai objek, tidak gitu, tapi sebagai bagian. Nah yang saya lakukan adalah hal-hal yang dari sederhana saja. Jadi saya memisahkan sampah-sampah organik dari dapur, kemudian ya saya masukkan ke dalam tong-tong tempat untuk pengolahan, kemudian saya fermentasi, yang kemudian bisa dijadikan kembali untuk menjadi pupuk. Jadi ketika kita sudah melakukan bahwa kita ini hidup selaras dengan alam, itu semua itu akan berbalik-kembali kepada kita. Jadi hukum alam itu kan hukum sebab-akibat gitu. Kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi kita berbuat saja yang terbaik gitu kan, kita pelongkan gitu kan. Ya nanti juga akan ada kebaikan itu sendiri yang datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!